Hai teman-teman sudah tahu belum cara sederhana dalam menggunakan lem silen atau lem silikon atau lem apa ini lem tembak ini biar nanti enggak belepotan ya di tangan maupun di media yang akan dilem kita pakai alat tembak teman-teman pakai model yang lain juga bisa sama saja model yang ada di pasaran banyak sekali alat bantunya cutter kemudian kain bekas atau kalau saya kali ini saya pakai tisu kemudian ini yang paling penting air sabun terus isolasi kertas biar nanti lebih rapi hasilnya ya Nah sebagai contoh kita akan silen ulang wastafel ini teman-teman saya bersihkan dulu silen lamanya hai 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 ah kemudian pasang isolasi kertasnya seperti ini setelah itu baru kita aplikasikan silen atau silikonnya ya jangan lupa kendorkan tembakannya agar lemnya nanti nggak ngalir terus gitu agar nggak berlepotan di tangan basahi tangan dengan air sabun temen-temen basahin sampai basah sampai licin kemudian kita rapikan silikonnya atau silennya kalau ada sisa-sisa begini dilap pakai kain atau tisu kemudian dibasahi lagi tangannya segampang itu mau ke kaca mau bikin akuarium mau nempel keramik toilet wastafel kloset toilet sama saja caranya seperti ini temen-temen selamat menikmati kemudian langsung kita lepas isolasinya jangan sampai tunggu kering mati selamat menikmati selamat menikmati kemudian jangan lupa sisa silikonnya ini kita isolasi biar rapat ya agar nanti gak keras saat kita mau pakai lagi segitu dulu videonya kali ini teman-teman tetap semangat dan sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih